Halo sahabat semuanya, perhatikan saya Dr. Sitiwan Nito, Dr. Spesialis Anak Konsultan Neonatologi di Rumah Sakit Akademik Universitas Gajah Mada, Yogyakarta. Sehat selalu untuk kita semua. Berikut ini ada beberapa pertanyaan yang seringkali dicari tentang Sudden Infant Death Syndrome atau sindrom kematian mendadak pada bayi. Mari kita simak. Sindrom kematian bayi mendadak dalam bahasa kris adalah Sudden Infant Death Syndrome yang biasa disingkat dengan SCDS. Sindrom kematian bayi mendadak adalah kematian bayi berusia kurang dari 1 tahun yang terjadi secara tiba-tiba dan tidak dapat dijelaskan. Jadi SCDS adalah bagian dari kategori kematian bayi yang tidak terduga yang disebut dengan Sudden Unexpected Death Invency atau kematian mendadak pada bayi yang tidak terduga. Bayi yang meninggal mendadak namun dapat dijelaskan penyebab kematiannya misalnya karena infeksi, kelainan otak, atau gangguan fungsi jantung, dan sebagainya itu masuk dalam kategori kematian mendadak yang tidak terduga pada masa bayi. Faktor-faktor yang menyebabkan bayi berisiko lebih tinggi terjadinya SCDS adalah 1. Bayi yang tidur tenggurep atau miring, kemanasan saat tidur, 3. Permukaan tidur yang terlalu empuk dengan selimut atau mainan yang empuk. 4. Ibu yang merokok selama kehamilan Ibu yang merokok selama kehamilan ini meningkatkan risiko terjadinya SCDS sampai 3 kali lipat. 5. Paparan asap rokok dalam rumah tangga Hal ini meningkatkan risiko terjadinya SCDS pada bayi sebanyak 2 kali lipat. 6. Ibu yang berusia kurang dari 20 tahun pada saat kehamilan pertamanya 7. Riwayat perawatan alternatal atau kehamilan yang tidak memandai 8. Bayi prematur atau yang lahir kurang dari 37 minggu 9. Bayi berat lahir rendah atau pada saat lahir beratnya kurang dari 2.500 gram 10. Bayi yang memiliki saudara kandung yang meninggal karena SCDS Meskipun penyebab SCDS tidak diketahui, banyak dokter dan peneliti percaya bahwa SCDS itu dikaitkan dengan masalah pada kemampuan bayi untuk bangun dari tidur Dan juga bagaimana dia mendeteksi rendahnya kadar oksigen dan kemampuan untuk mendeteksi penumpuan karbon dioksida dalam darah Pada saat bayi tidur tengkurap, mungkin dia mengirup kembali karbon dioksida yang dihempuskannya Nah, biasanya peningkatan kadar karbon dioksida itu meningkatkan sel-sel saraf di batang otak yang merangsang pusat penapasannya Bayi kemudian akan bangun, menoleh, dan bernapas lebih cepat untuk mendapatkan lebih banyak oksigen Namun bayi yang SCDS mungkin gagal bangun Ada model tiga risiko untuk menjelaskan SCDS Yaitu diusulkan bahwa SCDS itu terjadi karena tiga kondisi yang terjadi secara bersamaan Yaitu, satu, bayi mempunyai kelainan mendasar Misalnya, kelainan batang otak yang tidak membuatnya mampu merespon sekadar oksigen rendah Atau kadar karbon dioksida yang tinggi di dalam darahnya Kedua, bayi terkena peristiwa pemicu seperti tidur tengkurap Dan tiga, peristiwa ini terjadi pada tahap masa rentan Pada tahap perkembangan bayi, yaitu dalam enam bulan pertama kehidupannya Sampai waktu sekarang, belum diketahui bagaimana cara mencegah terjadinya SCDS bandar bayi Para ahli masih melihat kemungkinan penyebab SCDS Nah, karena penyebabnya belum jelas, maka cara mencegahnya yang pasti pun belum ada yang terjadi Namun, kita dapat mengurangi risiko terjadi SCDS dengan beberapa cara Satu, menidurkan bayi dalam posisi telentang Cara ini menurunkan terjadinya SCDS sampai separuhnya Bagaimana dengan posisi tidur yang lain? Dan diperbolehkan asal sesuai dengan rekomendasi dokter Kedua, menggunakan permukaan tidur yang kokof dan menjauhkan selimut yang empuk Tetap unikah dari tempat tidurnya Tiga, jangan memakai tempat tidur yang tebal dan terlalu empuk Keempat, beri bagian yang nyaman yang bisa menjaga suhu tubuh bayi agar tetap hangat Dan tidak perlu lagi dibalut dengan selimut atau di gedung Lima, menidurkan bayi di kamar yang sama dengan ibu Namun, di tempat tidur yang terpisah Keenam, tidak membuat bayi atau kamarnya terlalu panas saat dia tidur Tidak merokok saat anda sedang hamil Dan tidak mengizinkan siapapun merokok di sekitar bayi anda Kedelapan, hindari paparan dingin Jadi, hindarkan dari tempat tidur bayi dari hembusan air condition Kemudian, sembilan, susu bayi Belum diketahui secara pasti kenapa menyusui bayi menurunkan risiko SCDS Ini masih dalam penelitian Sepuluh, bila bayi tidak tampak seperti biasanya, segera bawa ke dokter Ibu tentu tahu bahwa bayi kalau tidak seperti biasanya Maka segera waspada dan bawa segera ke dokter Terakhir adalah imunisasi sesuai jadwal yang disarankan oleh dokter Sekian penjelasan dari saya Semoga bermanfaat untuk sahabat semua Terima kasih sudah bergabung di channel ini Dan terus dikalkan kewaspadan dan keamanan untuk orang-orang terkasih di sekitar kita Terima kasih sudah menonton!